Wab kabrah balik lagi bareng gue Isan Karis di channel yang paling rajin upload 3 tahun ini sih kayaknya guys Di video sebelumnya gue udah bikin AFK Fishing Farm ini guys dan emang berfungsi ya Tapi gak tau juga sih bisa dapetin barang OP atau enggak guys sekarang ya Dan di video kali ini gue mau bikin full farm otomatis buat sugarcane guys Yang nantinya juga sugarcane bakal berguna banget kan buat kita trading atau ya buat apa lagi gitu buat buku kan Kita langsung aja ke videonya guys enjoy the video let's go Sebelumnya nih pagar yang gue udah bikin di video sebelumnya kan tuh agak tinggi sih kalau menurut gue guys Jadi ya sekarang gue mau benerin lagi nih semoga aja ntar lebih nyaman lagi keliatannya ya Dan ini farm XP bener-bener berguna banget sih asli guys level gue cepet banget naiknya coba Ya tinggal gue pake aja sih buat upgrade tools-tools gue kan Mesti gue bikin dulu enchanting table atau enggak anvil guys Sekarang ya XP gue masih mubajir aja sih gak kepake sama sekali soalnya ini Disini karena gue kekurangan kayu nih gue coba buat panen dulu guys di hutan aderai kita ini nih Gue masih pake spruce wood sih buat sementara ini ya Selagi gue belum dapetin sapling dark oak wood dari seles balsam yang biasa dateng kesini tuh Atau enggak ya gue mesti nyari hutan dark oak wood ke lintar ya yang lumayan susah sih kayaknya Seberes gue panen kayu gue lanjut lagi buat benerin pagar di area tempat gue guys Yang gue ubah disini sementara ketinggian slabnya sih dibikin lebih penek aja supaya gak terlalu ngalangin gitu guys Gue juga tambahin disini block random secara acak daerah jalannya kan Biar keliatan lebih natural aja gitu Gak kayak es klima kaceno tumpah-tumpah aja Ya ginilah gak terlalu keliatan sih bedanya ya Cuman sekarang kayaknya lebih friendly aja pagernya Gak songong gitu terlalu meninggi kalo kayak sebelumnya Dan sebelum gue bikin ini farm sugarcane-nya guys Disini gue kepikiran juga nih buat pindahin dulu farm wheat gue guys Ke area dalam supaya gak nyampah di pinggir pulau gitu Buat farm yang ini sih gue gak terlalu perlu banyak bahan ya Gue cuman butuh 2 dispenser doang buat nanti gue taruh air Jadi gue mau panen ini wheatnya tuh otomatis tinggal teken itu dispenser Jadi airnya ngalir gitu Dan ternyata gue kekurangan bow buat bikin dispensernya disini guys Ujung-ujungnya gue hunting dulu tuh malem-malem buat nyari string yang nantinya gue jadi imbow kan Sampai-sampai di tengah hutan gue liat ada beri guys Ini pertama kali juga ya gue liat ada buah-buahan kayak gini serius Gue coba juga buat makan gak beracun juga sih Nambah bar lapernya juga satu lumayan juga sih ya Akhirnya ya gue panen aja sisanya buat ntar ditanam tempat gue guys Dan pas gue maju nyaris aja gue ke jeblos ke gue disini coba guys Kalo gue ke jeblos kesana auto modar itu yakin guys Remuk gitu pasti badan tuh auto potong-potong sampe ke DNA nih Lanjut lah tuh gue hunting malem-malem gini kan Gue hajar aja tuh semua makhluk astral yang lagi keluyuran disini guys Sampai akhirnya gue dapet insting yang cukup buat jadi imbow Ya gue gak mau lama-lama akhirnya gue langsung pulang lagi ke rumah guys Buat tidur dulu supaya gak ada makhluk lagi yang ngeganggu di tengah malem kayak gini kan Besoknya gue lanjut lagi bikin farm wheat diseberang farm exp gue guys Yang pertama gue lakuin gue taro dulu tuh 2 dispenser yang nantinya bakal ngalirin air Pas gue mau panen wheatnya kan Di bawahnya gue taro juga chest buat nanti nyimpen hasil panennya guys Ya masing-masing gue taro di pojokan aja sih biar agak gede juga nanti kan ini farm gue Lanjut gue bikin infinity water guys disini ya Supaya gue gak capek aja sih bolak-balik ngamber air doang kan Sekarang gue isi masing-masing tuh dispenser pake tadi water bucket Terus gue liat seberapa jauh nih airnya nanti ngalir gitu Dan berhubung ternyata mencong area kanan kegara ada itu sumur Yaudah gue tutup lagi tuh sumurnya guys Abis manis dikubur kemudian emang sih ini sumur guys Nah sekarang udah keliatan kan areanya Gue tinggal tanin aja tuh area yang gak kena air tadi Terus gue ganti pake kabel stone buat nantinya gue tutup juga Dijadiin pager gitu guys Areanya udah jadi ya sekarang gue tinggal garuk-garuk doang Sini tanahnya kan biar kita bisa nanem wheat di area sini Abis itu baru gue tanem wheatnya sampe semuanya keisi Ya ini gak terlalu banyak Cuman ya kalo secara terus-menerus Lama-lama juga kita bakal dapetin wheat yang banyak guys Setelah akhir ya gue tinggal tutup aja sih area sini yang gue tanin tadi kan Dijadiin pager supaya gak ada zombie atau mob lain yang rusak ke area farm gue yang ini guys Gue juga tambahin pencahayaan di area sini ya Supaya gak ada yang tiba-tiba kuchiose gitu di tengah sawang Oke farm wheatnya udah jadi Saatnya gue lanjut ke farm sugarcane yang mau gue bikin full otomatis disini guys Jadi mesinnya tuh bakalan terus jalan Gak perlu kita otak-atik juga ya Gue bakalan bikin di area deket mancing aja guys Supaya fix barisan ini keisi semua gitu kan Dan disini gue gak bakalan bikin terlalu banyak dulu ya Ya cukup satu tingkat aja pake lahan seadanya gitu Yang penting ada aja gitu guys Yang pertama gue siapin dulu nih lahannya Buat nanti itu sugarcane ditanam kan Pake sand di area sini Terus gue juga kasih air di dekatnya Supaya nanti sugarcane bisa ditanam juga kan Baru abis itu lanjut gue tanam sugarcane-nya guys 8 blok ya lumayan sih buat sementara ini ya Dan seberas gue tanam itu Gue langsung jalan ke nether Buat nyari quartz yang bakal gue jadiin observer guys Dan seinget gue gak terlalu susah sih buat nyari quartz ya Pokokomaren juga udah gue sering liat juga sih di dekat portal nether gue Gak pake lama gue lanjut maju ke area jalan yang gue udah bikin kemarin guys Sampai akhirnya gue liat ada quartz di area atas Karena gue gak mau lama-lama di nether yaudahlah gue paksain buat buawa itu quartz Biar gak perlu maju-maju lagi buat nyarinya guys Sedapetnya quartz yang cukup gak lama-lama lagi langsung gue balik guys ke tempat gue Takutnya malah terjadi lagi hal-hal yang membagongkan di nether ini Lanjut Sekarang gue udah punya tuh 8 observer yang cukup buat sama sugarcane ini kan Gue mesti tutup dulu area air tadi pake kabel stone Terus gue taro piston di masing-masing atasnya guys Baru udah gue kasih tuh observer di atas piston tadi Nah di belakangnya gue juga taro satu baris nih blok Buat nyimpen redstone kan Supaya semua observer sama pistonnya terkoneksi gitu semuanya guys Ya cara kerjanya simple aja sih kan Pas salah satu observer ketrigger sama sugarcane yang tumbuh 3 blok ke atas Otomatis semua pistonnya bakalan panen guys Yang masih belum rumit sih ini pemakaian redstone-nya ya Tapi ya walaupun begitu ya masih berguna aja sih sekarang buat di awal-awal kita survive Sekarang lanjut ke area dropnya guys Gue tentuin dulu tuh area tengah buat nanti dropnya dikumpulin kan Terus gue kasih 2 hopper disana Yang sisanya nanti dipinggin nanti dikoneksiin aja tuh ke hopper yang tadi guys Habis itu baru depannya gue kasih chest buat ngumpulin sugarcane-nya nanti Ini udah beres sih tinggal rapiin ruangannya aja kan Biar gak kosong kayak gini aja nih Buat ruangannya yang pertama gue taro dulu kaca di area depan guys Supaya keliatan aja gitu mesinnya kan Ntar kalo gak keliatan malah disangkanya kayak ngepet lagi Tiba-tiba nongol gitu kan sugarcane di dalam chest Banyak lagi ini Dan buat pilarnya gue masih tetep pake spruce wood disini guys Lanjut atapnya juga gue diemin aja rata tuh pake cobblestone Biar gak keujanan aja gitu Dan sekarang tinggal gue kasih nih area pinggirannya kasih slab Biar gak terlalu kosong juga keliatannya kan Gue juga rapiin area depannya Biar gak nyatu sama jalan aja gitu Terus gue juga kasih pencahayaan di area dalam Cukup 1 biji pake lantern di masing-masing pojokan aja guys Jadi dah ini farm sugarcane otomatisnya kan Terakhir tinggal gue kasih jalan aja sih di depan sini Supaya samaan kayak yang lainnya Sehabis gue bikin farm sugarcane tadi Gue mainin lagi tuh guys Di gue bawah air yang kemarin gue datengin kan Sampai-sampai gue dapetin mau spawner lagi disini Tapi ya sama aja spawnernya zombie lagi ya Untungnya barangnya lumayan berguna guys Disini gue dapetin saddle yang bisa gue pake buat nanti naikin kuda Lama banget sih gue telusurin gue di area sini ya Sampai-sampai gue ketemu juga tuh sama pisau hijau yang dihajar sama si tulang guys Yang ngehasilin kaset musik DJ Tadinya kalo misalkan gue dapetin spawner skeleton Gue bakal bikin lagi si farmnya guys Lumayan juga kan tuh bisa dapetin bond mill yang banyak Atau gak bondnya bisa kita bikin buat jinakin guguk gitu kan Tapi ya gimana lagi tuh spawnernya zombie lagi coba Intinya sih gue disini mainin nyari diamond yang cukup ya buat dijadiin armor Tapi ya tetep aja gak dapet diamond yang cukup guys Cuman dapet iron bawang yang banyak disini Gue juga gak tau sih sekarang mesti diketingan berapa ya Nyari diamond yang cocok gitu kan Kalo dulu kan yang cocoknya tuh kita nyari di area 6, 5 ke bawah gitu Tapi sekarang di area-area segitu tuh udah lumayan susah juga sih ke menurut gue Dan waktu itu gue juga pernah live streaming ya Dan kalian juga pasti ada yang nonton Cuman waktu itu live streamingnya langsung gue private Soalnya itu full spoiler guys ya Buat kalian yang belum sempet nonton Gue bakal kasih cuplikannya kali ya Dikit-dikit gitu di akhir video ini Supaya kalian juga tau apa yang gue lakuin selama gue lagi live streaming waktu itu guys Ini kalo kalian misalkan hanya mau ngapain aja streaming sekarang Yaudah gini kita mainin aja Cobble deepslate ditambah sama diamond Kalo dapet ya Kalo gak dapet yaudah gak apa-apa Kita mainin aja ini deepslate yang banyak buat gantiin blok-bloknya Oh gue ngerti nih bisa gue lepasin nih Bisa gue lepasin bisa gue lepasin Ntar Gue bisa lepasin dia guys Bisa lepasin ini silinnya yang atur lagi nih Mantap Diam-diam Diam elama diam Bisa nih live-nya gue lepasin guys Kayaknya ya Iya-iya-iya lepasin Ini elamannya bisa gue amanin nih Bisa gue amanin elamannya Jadi milik jambul ini udah fix C'mon Apain dia disana Kita datain kesini Mantap Ini udah Nah udah Tinggal gue ganti Sebagian bikin random Supaya keliatan lebih natural gitu kan Pake ini kabel deepslate Pake saya enak sih sebenernya lebih hirit Tapi gak apa-apa deh ya Sumpah kontras banget tuh keboton biasa Sama ini deepslate guys Ciami ini udah Itu dia farm sugar cane otomatis Yang udah gue bikin di video kali ini guys Dan berhubung bangunan di tempat gue ini Udah lumayan banyak Ya saatnya gue nyari block lain yang cocok juga gitu kan Buat ganti kabel stone Kalo buat woodnya Tetep gue pengen pake dark oakwood Yang belum gue dapetin sampe sekarang Gue nyari-nyari juga tuh Di sales balsam Kan gak ada yang jual mulu itu Sapling dari dark oakwood guys Nah buat kabel stone-nya Seperti yang kalian liat juga Dicuplikan barusan gue live streaming Gue bakal ganti pake deepslate nantinya guys Yang gue rencananya juga bakal gantinya itu Secara live streaming aja ya Biar kalian juga menyaksikan gitu Gue ganti-ganti ini blocknya Di keseluruhan sini Thank you banget buat kalian yang udah nonton Dari awal sampe akhir Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax